Selamat sore teman-teman semua, selamat bergabung kembali bersama saya IB Channel Nah mungkin teman-teman bingung kenapa saya ada di dapur sekarang ini bukan acara atau saya membagi resep tentang masak-masak teman-teman Tetapi ini saya akan memberikan atau mencoba suatu trik yang mungkin bagi sebagian orang ada yang percaya dan ada juga yang tidak percaya teman-teman Ini triknya adalah rebus CDI Tujuannya apa ya? Tujuannya benarkah dengan cara kita merebus CDI CDI yang mati itu bisa kembali berfungsi Itu saya juga masih ragu-ragu teman-teman Dengan catatan bahwa CDI itu masih CDI original teman-teman Ini kenapa saya melakukan hal ini Karena ini jamnya sudah sore Ini motor pelanggan saya Tadinya motornya ke sini dalam kondisi berebet teman-teman Tetapi begitu saya cek sistemnya Kok lo? Kok? Api CDI-nya hilang Kayak api dari kuilnya itu hilang teman-teman Jadi Setelah saya teliti Ternyata Apa ya Sistem kabelnya itu bagus Benar semua Tidak ada yang koslet Tidak ada teman-teman Tapi Setelah saya mengambil dari CDI motor yang lain Ini siapa sekarang ternyata Motor itu Dari Apa namanya dia Dari kabel kuilnya itu kembali Ada api Berarti Kesimpulannya CDI-nya bermasalah teman-teman Terus Saya bingung Ini karena sudah sore Toko-toko sudah tutup semua Jadi ini biar Pelanggan saya bisa pulang Jadi saya mencoba trek yang Satu ini Dengan cara CDI-nya saya rebus Nah Terus nanti Apakah ini Memang benar-benar bisa Memperbaiki CDI yang sudah mati Atau tidak Saya juga tidak tahu teman-teman Tetapi ya namanya Kita berusaha Nah mudah-mudahan Hal Dengan cara merebus seperti ini Itu CDI-nya Bisa kembali berfungsi Nah itu Nanti kita coba Untuk waktunya Ya saya Ini Tidak pakai jam Kita kira-kirain aja Nanti Kira-kira berapa Seberapa menit Mungkin ya Sekitar 25 menit Nanti ini CDI-nya Akan coba saya rebus Setelah itu Nanti Apa namanya Kita coba di motor Pelanggan saya Tetapi Tetap Seperti apa yang saya bilang tadi Bahwa saya pun Ini masih ragu-ragu Jadi Mumpung ini ada Bahan Jadi saya akan mencoba Mudah-mudahan Ini berhasil Jadi Jika teman-teman Mengalami Permasalahan yang Seperti ini Ada Pemecahan Walaupun itu Sistemnya Ya sementara Sampai Berapa hari Kita bisa pakai Kan akhirnya Kita bisa Apa namanya ya Masih bisa memakai Motor teman-teman Dan Begitulah teman-teman Ini untuk Sementara CDI-nya Masih saya rebus Dan Yakinlah Bahwa ini CDI-nya memang CDI mati Itu ngapain Saya pakai CDI Kalau yang masih hidup Saya rebus Begini Ini kan risikonya besar Harga CDI ini Juga Cukup mahal Kalau saya lihat Itu di Daftar Katalog Ahasnya Itu mungkin Sampai 600 Lebih di harganya Tapi saya Tak akan Main-main Dengan uang Yang segitu Teman-teman Jadi Ini memang CDI PRU Yang bermasalah Jadi nanti Kita coba Apakah ini Berhasil Teman-teman Ikuti Terus Videonya Dan Satu lagi Air rebus Ini Teman-teman Buang Jadi Jangan Sampai Diminum Ini Bahaya Itu Bercanda Biar Teman-teman Terlalu Serius Nanti Kita Lihat Nanti Apakah Ini Berhasil Tidak Ini Videonya Saya Lanjutkan Kembali Ini Saya Kira Sudah Ada Kira Kira 20 Menit Atau 20 Menit Ini Untuk Sayur Rebus CDI Ini CDI Saya Sekarang Ambil Nah Apakah Ini Berhasil Tidak Teman-teman Ikuti Terus Videonya Ini Saya Ambil Dulu CDI Ini CDI Perio Yang Sudah Habis Saya Rebus Nah Sekarang Mari Kita Coba Di Motor Langsung Teman-teman Apakah Ini Akan Berhasil Tidak Ini Biar Benar-benar Real Teman-teman Ya Mari Kita Coba Langsung Di Motornya Apakah Ini Akan Berhasil Atau Tidak Nah Ini Kita Buka Dulu Tapi Ingat Teman-teman Kalau Teman-teman Mau Merebus CDI Ini Pembungkusnya Atau Plastiknya Itu Usahakan Di Double Kalau Tidak Nanti Airnya Masuk Kedalam Bukannya CDI Hidup Malah Tambah Quit Ini Kita Lihat Ini CDI Panas Ini Sekarang Kita Akan Coba Kita Coba Di Motornya Apakah Ini Berhasil Tidak Dan Apakah Benar CDI Yang Asli Bisa Direbus Dan Mau Hidup Coba Tapi CDI Masih Panal Panal Coba Kita Sekarang Coba Nah Ini Teman Teman Lihat Ini Sekarang Kita Lihat Wah Ternyata Api Kurang Kurang Kelihatan Dari 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 Sini Teman Teman Ini Biar Lebih Nah Ini Teman Lihat Disini Sekarang Kita Start Nah Itu Apinya Memang Benar Benar Real Benar Benar Ada Jadi Begini Teman Teman Ini Ini Bapaknya Yang Punya Motor Ada Benar 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 Kan Si DIA Ini Mati Memang Benar Mati Jadi Saya Ini Tidak Buat Buat Teman Teman Ini Bukan Bukan Saya Mau Buat Sesuatu Yang Tidak Benar Jadi Begini Ternyata Memang Benar Bahwa CDI Yang Sudah Mati Dengan Catatan CDI Asli Teman Teman Ini Kalau Kita Rebus Itu Ternyata Memang Bisa Dapat Kita Pakai Lagi Nah Gitu Sistem Cuma Untuk 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 Ketahanan Itu Saya Belum Begitu Satu Bulan Atau Hanya Beberapa Hari Itu Nanti Saya Nanti Akan Coba Hubungi Bapaknya Apakah Ini Bisa Dipakai Lama Nanti Di Video Berikutnya Nanti Akan Saya Bagi Buat Teman Teman Kalau Memang Ini Bisa Dipakai Lama Silahkan Teman Teman Ikuti Jadi Intinya Begini Saja Ini Trick Bisa Kita Pakai Ada Teman Teman Lakukan Di Bisa Dipakai Untuk Mencari Sper Part Atau CDI Jadi Untuk Masalah Itu Percaya Atau Tidak Atau Teman Teman Mau Lakukan Atau Tidak Itu Tergantung Teman Teman Semua Nah Jadi Itulah Yang Dapat Saya Bagi Di Sore Hari Ini Semoga Apa Yang Saya Berikan Itu Bermat Baat Buat Teman Teman Semua Dan Terima 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 Terima